Halo semuanya, selamat datang kembali lagi So kali ini gue baru update salah satu koin yaitu BitGuard Bryce Dimana sekarang ini ada beberapa update yang terbaru mengenai koin BitGuard Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap di or Do your own research Disini gue tidak langsung ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Lagi untuk saat ini kita buka langsung di koin market cap dan ternyata dari market cap global cryptocurrency per hari ini mengalami penurunan sekitar 0,20% Tetapi dalam sebuah market cap global masih di atas 1 triliun USD Namun dalam sebuah volume trading selama 24 jam terakhir Ini mengalami pertumbuhan kemarin itu di kisaran 29 miliar USD Sekarang sudah di 38,4 miliar USD Dan disini dengan kondisi market cryptocurrency memang sekarang sedang merah merona ya Jadi hampir rata-rata lah untuk altcoin itu dalam time frame daily candle-nya ini sekarang mengalami penurunan Dan begitu pun dengan koin Bitcoin guys Per hari ini pun dia mengalami penurunan sekitar 2% Dan harganya masih di 0,60 di belakang 0,4507 USD Jadi memang dari koin Bitcoin ini harganya tetap sideways gitu ya Walaupun ada beberapa good news-good news yang masuk Mengenai update-update terbaru dan juga projek-projek baru dari koin Bitcoin Ternyata itu tidak mampu untuk mendongkrak dalam sebuah harga koin Bitcoin Namun dalam sebuah volume trading selama 24 jam terakhir Disini mengalami kenaikan sekitar 42,11% Dan disini untuk dalam sebuah volume-nya sekitar 5,4 juta USD Oke jadi sekarang ini ada beberapa pembahasan yang mau gue sampaikan kepada kalian ya Mengenai update-update terbaru dari koin Bitcoin Dan ada juga yang mempertanyakan bank tolong update Mengenai mekanisme pembakarannya untuk koin Bitcoin Dan ada beberapa hal-hal penting yang harus gue bahas mengenai koin Bitcoin Supaya kalian juga bisa paham gitu ya Apa yang sekarang sedang dikerjakan dan targetnya itu seperti apa Ya untuk perkembangan dari koin Bitcoin ini Yang sedang dikerjakan oleh tim dan juga developer-nya koin Bitcoin Dan sekali lagi disini gue mau disclaimer buat teman-teman semua ya Gue bukan mempunyai dari koin Bitcoin Bukan juga membanggakan untuk koin Bitcoin Tetapi ya gue membahas koin Bitcoin Karena yang mungkin dari kalian sedikit banyaknya Masih ada yang memegang koin Bitcoin Jadi kurang lebih gue hanya sekitar mengulas saja gitu ya Mengenai update-an terbaru dari koin Bitcoin Dan untuk informasi lebih lengkap lebih lanjutnya seperti apa So gak perlu banyak bahasa bahasi Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke sekarang kita menuju update-an pertama dari koin Bitcoin Di akun Twitter ya disini sangat menarik sekali untuk gue bahas Jadi dengan adanya sebuah tanggapan gitu ya Dari tim dan juga developer-nya koin Bitcoin Kurang lebih itu information-nya adalah menanggapi dampak negatif Pada pertumbuhan stabil kami yang disebabkan oleh manipulasi grafik oleh para trader Kami telah menanggukkan sementara program pembelian kembali bulanan Namun kami masih akan terus membeli kembali dan membakar token dalam jumlah yang lebih besar pada hari-hari acak Oke jadi maksud dan tujuannya itu adanya sebuah posisian seperti ini itu untuk apa sih ya Oke jadi mungkin disini tujuan dari developer coin bigger wise Selama adanya sebuah mekanisme pembakaran bulanan dan juga ada buyback skala besar Tetapi disisi lain banyak para trader scalper yang memanfaatkan momentum seperti demikian Sebetulnya ini sah-sah saja dan ini pair-pair aja gitu ya Tidak ada yang salah Walaupun disini kata-katanya menanggapi dampak negatif pada pertumbuhan stabil kami Yang disebabkan oleh manipulasi grafik oleh para trader Ya disini nih yang harus kita garis bawahi adanya sebuah kata-kata manipulasi grafik oleh para trader Sebetulnya ini bukan manipulasi hanya saja kenapa disini mungkin Ya dengan ada sebuah noise ataupun pengumuman seperti ini Dari tim dibalik coin bigger price itu tujuannya kenapa Membuat statement buyback and burn Yaitu dalam kurun waktu 1 bulan gitu Karena tujuannya untuk menembuhkan dalam sebuah harga Untuk mendongkrak dalam sebuah harga coin bigger price Tetapi ternyata disini mungkin beberapa para trader Khususnya orang-orang yang berkantung tebal Investor yang memiliki modal banyak Ya sekalinya itu agak sedikit mengalami kenaikan Dari situlah diadanya sebuah bantingan gitu ya Yang disebabkan oleh para trader tersebut Dan menurut gue sendiri ini tidak salah ya Disini tim dan juga debt coin bigger price tidak bisa menyalahkan terhadap trader Karena itu tergantung dari mereka Tujuan berinvestasi itu dia hanya untuk scalper trader Atau mungkin untuk long term Tetapi untuk investment itu gue rasa ya Kita membeli hari ini kita pegang Kita hold selama 3-5 tahun Itu investasi dan menurut gue sendiri Investasi yang bagus yang bijak dan menguntungkan Itu dengan jangka waktu yang lama ya Tapi untuk kalian mungkin masih ada nih beberapa orang Yang memang berinvestasi hari ini Dan berharap bulan depan Atau dengan adanya sebuah good news Salah satunya mengenai pelisingan Langsung bisa mendapatkan cuan ratusan kali lipat Ratusan persen ribuan persen Sebetulnya tidak seperti itu ya Untuk dalam kurun waktu Mengenai perihal Kalian bisa mendapatkan cuan dalam waktu yang singkat Ataupun lama Ya untuk yang waktu singkat Ya contoh kita misalkan hokinya itu tinggi ya Kita baru beli hari ini ternyata malam langsung boom Naik gitu ya seribu persen Ya itu hoki kita cepat gitu Itu hanya hoki aja sih menurut gue Tapi untuk investment Siapapun orangnya Projectnya apapun itu ya Ketika memang menurut kalian salah satu project Ataupun token Memiliki fundamental yang kuat Dengan kalian memberi hari ini Kalian tahan 3-5 tahun ke depan Gue rasa gue jamin kalian bakalan cuan Ya Tetapi jangan harap kalian beli hari ini Besok lusa pengen langsung cuan Dan ternyata di luar eksikasi Harga token ataupun coin tersebut Malah turun ujung-ujungnya kalian cut loss Ya jadi gue rasa sih Gue hanya ingin menambahkan saja Buat teman-teman juga Diharapkan bensetnya itu dirubah Ketika memang tujuan kalian Untuk scalper Yaudah kalian trading aja gitu ya Kalian naik turunnya itu kalian manfaatin Tetapi tujuan kalian untuk investment Ya Kalian mau tidak mau Harus tahan token kalian Harus tahan coin kalian Dalam jangka panjang 3-5 tahun Yaitu terserah kalian Mau 2 tahun kah 3 tahun atau mungkin 4 tahun Yaitu tergantung kalian Tergantung dari target kalian juga Kira-kira kalian akan take profit itu Di harga berapa Untuk salah satu token yang kalian beli Yaitu hanya saran dari gue saja Dan mengenai adanya sebuah pembaruan mekanisme buyback and burn Ternyata ini dirubah juga gitu ya Mengenai statementnya Karena mungkin supaya tidak ada ajang pemanfaatan seperti ini Oleh para trader dan juga scalper Karena disini noticenya itu adalah Namun kami masih akan terus membeli kembali Dan membakar token dalam jumlah yang lebih besar pada hari-hari acak Jadi tidak akan ada announcement seperti sebelum-sebelumnya gitu ya Dan begitu pun ketika bakalan mau membeli Itu selalu di-announce gitu Kita sekarang bakalan membeli sekian-sekian pada tanggal sekian Nah ternyata di sisi lain disini para trader dan juga scalper Memanfaatkan momen-momen seperti itu Ya jadi sekarang ini kemungkinan dari tim dan juga developer coin Bitgerice Tidak akan mengumumkan terlebih dahulu Ketika beliau itu akan buyback Ya Begitupun dengan beberapa kali pembelian Entah mingguan atau mungkin ya Tergantung dari dana tersebut Kira-kira sudah terkumpul atau tidak Ya jadi disini adanya sebuah perubahan statement Mengenai buyback and burn monthly-nya Ataupun buyback and burn bulanannya Dan selain itu disini pun ada sebuah notice ya Ataupun mentionnya dari tim coin Bitgerice juga Ini sangat menarik sekali We want our holders to get benefit Know their traders Jadi kurang lebih informasi ini tuh ya Jadi tim di balik coin Bitgerice itu Akan menguntungkan terhadap holders-holdersnya Ataupun para pemegangnya Tetapi tidak untuk trader ataupun scalper Ya mungkin kenapa disini mengumumkan hal seperti ini Karena untuk para trader itu mungkin bisa mendapatkan Suatu keuntungan setiap hari Tetapi untuk holders ini belum tentu ya Khususnya untuk para investor long term Ini tidak mungkin gitu Bisa mendapatkan cuan setiap hari Karena kita tahu juga gitu ya Untuk coin Bitgerice dan juga market cryptocurrency Yaitu untuk altcoin Itu tidak selamanya setiap hari mengalami pertumbuhan gitu ya Walaupun pertumbuhan tersebut hanya sekitar 5-10% Itu jarang sekali ya Jadi disini makanya tim duit coin Bitgerice itu Sebisa mungkin dia harus menguntungkan kepada para pemegang Setiapnya coin Bitgerice atau diamond hand ya Bukan paper hand Jadi kurang lebih seperti itu nih Dengan adanya sebuah update-an seperti ini ya Gua harap buat teman-teman semua nih Para investor, para holders dari coin Bitgerice Sekarang paham nih Statement dari coin Bitgerice itu Tim dan juga developernya Sudah diputar balik ya Tidak seperti biasanya Dan mengenai buyback and buy Ini tetap dilanjutkan Intinya ini masih tetap dilanjutkan Ya bukan berarti tim double coin Bitgerice ini Tidak menepati janji Tetapi hanya saja dirubah mengenai statementnya Dan bahkan disini yang kita tahu ya Ini akan jauh lebih besar lagi Mengenai buyback and burn-nya untuk coin Bitgerice Dan untuk informasi selanjutnya Disini pun ada beberapa update-an nih ya Mengenai sesi ama Yang telah diselenggarakan di akun twitternya si coin Bitgerice Oke jadi disini untuk jawaban yang pertama Pertanggal 1 April tahun 2023 Terlihat bahwa sebagian besar pertanyaan yang kami terima Kemarin terkait dengan kenaikan harga Kami ingin mengklarifikasi bahwa harga ditentukan oleh permintaan Dan penawaran pembeli dan juga penjual Nah jadi mungkin disini banyak orang-orang yang mempertanyakan Soal price dari coin Bitgerice Sementara yang mungkin pertama patokan dan juga acuannya itu Ketika coin Bitgerice sudah terdaftar dari 3 bursa Yang kemarin sudah gue bahas ya Jadi intinya disini menekankan kembali Dari tim dan juga developer coin Bitgerice Dengan adanya sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait harga coin Bitgerice Intinya disini tim dibalik coin Bitgerice itu Tidak bisa memegang kendali secara penuh Karena disini dalam sebuah harga itu Hanya ditentukan oleh demand and supply Supply and demand Buyer and seller Ya jadi dari situ saja nih Pemicu terkait kenaikan dan juga penurunan harga Jadi dengan adanya sebuah pertemuan Antara si seller dan juga si buyer Ya itu tergantung Apakah lebih tinggi demandnya Apakah lebih tinggi buyarnya Atau lebih tinggi seller dan juga supplynya Ketika memang lebih tinggi buyer ataupun demand Maka coin Bitgerice pun akan mengalami kenaikan Tapi jika itu sebaliknya Seller lebih kuat dan juga supply gitu ya Itu coin Bitgerice harganya akan mengalami penurunan Jadi buat teman-teman semua Paham juga nih dengan adanya sebuah Tekanan gitu ya Dari tim coin Bitgerice Atau intinya mengklarifikasi lah Dengan adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan Dari armi-arminya coin Bitgerice Kenapa harga coin Bitgerice tidak mengalami kenaikan Sehingga adanya beberapa proyek-proyek yang baru Please ingat mekanisme pembakaran gitu Itu sering sekali ya Dibahas dan juga dipertanyakan Ya intinya seperti ini Dan gue juga selalu menyatakan kepada kalian gitu Bahwa burn itu bukan untuk memumpah dalam sebuah harga Ingat burn itu hanya mengulangi Silk Rating Supply-nya Bukan alat suatu pemumpahan dalam sebuah harga Coin Bitgerice Dan ini pun telah dijelaskan kembali Intinya lah Alte, tim dan juga Developernya coin Bitgerice Dan untuk informasi selanjutnya Ataupun jawaban yang kedua Yang telah dijawab Mengenai pertanyaan-pertanyaan Dari coin Bitgerice Oleh tim dan juga developer Coin Bitgerice Sebelum menjawab pertanyaan terkait harga Kami mendorong anda Untuk memahami bagaimana Pasar matawang kripto berfungsi Penting untuk diperhatikan Bahwa kami tidak memiliki kendali atas harga Dan kami hanya memenuhi Komitmen yang disebutkan dalam sebuah roadmap Ataupun peta jalan proyek kami Nah disini pun mengenai harga kembali Yang telah diulas Intinya ya Gua pun tadi sudah menjelaskan Itu di pertanyaan Ataupun jawaban yang pertama ya Bahwa tim dan juga developer Coin Bitgerice ini Tidak memegang kendali penuh 100% tidak bisa memegang kendali Terhadap harga coin Bitgerice Ya karena dengan pembahasan kita Yang pertama gitu Mengenai ananya sebuah manipulasi Grafik dari trader Ya walaupun ada bahasa manipulasi Sebetulnya itu bukan manipulasi Tetapi itu hal yang wajar Beberapa investor, trader, scalper Ingin take profit Ya jadi itu tidak ada yang melarang Tidak ada yang memaksa Sekalipun dari kalian Ingin melakukan sebuah statement Seperti trader Ataupun scalper Itu silahkan Itu sah-sah saja Tidak ada yang melarang Ya dan inilah dampaknya Jadi harga pun stagnan Atau mungkin sideways lah bahasanya Ya jadi kurang lebih seperti itu Dan disini Tujuan dari tim Coin Biggerice Untuk mengembangkan Dalam sebuah proyeknya itu Sudah tertera Dan disebutkan juga Di dalam sebuah roadmapnya Dan mereka juga mengikuti Dengan apa yang sudah disertakan Dalam sebuah roadmap Di proyeknya Si Coin Biggerice Dan untuk jawaban selanjutnya Di poin yang ketiga Pengumuman kemitraan Dan pembaruan lainnya Mungkin atau mungkin Tidak menyebabkan Kenaikan harga Karena tergantung pada Berbagai faktor Seperti kondisi pasar Minat pengguna Dan juga momentum Pasar cryptocurrency Yes jadi disini mungkin Ada juga beberapa orang Yang mempertanyakan Dengan kaitannya Dari kemitraan Ataupun kerjasama Partnership Ya intinya sama aja ya Kenapa dengan banyaknya Kemitraan tetapi dalam Sebuah harga Tidak ikut terkerek naik Ya jadi sebetulnya Untuk kemitraan itu Hanya Ekspansi aja gitu ya Menyebarkan Atau mungkin Perkenalan Supaya Coin Bigger ini Dan juga proyek tersebut Itu bisa dikenal Secara luas Dengan adanya Kemitraan-kemitraan Apalagi semakin banyak Kemitraan Mungkin Coin Bigger ini Akan semakin dikenal Secara meluas Ya tetapi itu Tidak akan berdampak Sama sekali terhadap harga Karena sekali lagi Harga akan terkerek naik Tergantung dari Supply and Demand Ya Semakin kuat itu Demand Maka harga Coin Bigger Terdapat kemungkinan Akan mengalami Kenaikian Ataupun pemompaan Walaupun memang Disini juga Telah disebutkan ya Jadi tergantung Adanya sebuah minat pengguna Dan juga momentum Pasar cryptocurrency Apalagi dengan Pasar cryptocurrency Salah satunya Raja cryptocurrency Adalah Bitcoin Perarah ini Mengalami penurunan Ya kalian bisa melihat Dengan Bitcoin Mengalami penurunan Semua altcoin Itu rata-rata pun Mengalami penurunan Tetapi terkadang Ketika Bitcoin itu Mengalami kenaikan Tidak semua altcoin Ikut terkerek naik Ya jadi kadang Memang market itu Seperti itulah Jadi tidak bisa ditebak ya Dan juga tidak bisa Dikira-kira Dan tidak bisa dijadikan Suatu patokan juga Dengan adanya beberapa Informasi-informasi yang lain Jadi intinya Harga coin bisa Mengalami kenaikan Ataupun pemompaan Tergantung dari demandnya Dan untuk informasi selanjutnya Di poin yang keempat Ataupun jawaban yang keempat Ternyata disini Ada beberapa jawaban Penting Untuk dipahami Bahwa coin market cap Tidak secara otomatis Memperbarui Supply coin kita Yang beredar Kami telah memperbarui Informasi pasokan Yang beredar Di pihak kami Dan sekarang tergantung Pada tim coin market cap Untuk memperbaruinya Di platform mereka Oke jadi mungkin Disini banyak juga nih Yang mempertanyakan Mengenai circulating supply Coin Bigger Yang tertera Di coin market cap Kenapa di CAMC Circulating supply Yaitu tidak terupdate Ya sebetulnya disini Untuk tim coin bigger Sendiri itu telah Mengajukan gitu ya Supaya pihak CAMC Bisa mengupdate Gitu dengan circulating supply Coin Bigger Ya syukur-syukur Sebisa mungkin Ketika adanya Sebuah pembakaran Dalam coin bigger Itu langsung diupdate Tetapi karena CAMC itu Fiturnya masih manual Ya atau menguranginya Secara manual Makanya disini Masih membutuhkan Waktu nih Untuk mengupdate Circulating supply Coin Bigger Tetapi disini Dari tim coin bigger Sendiri sudah memiliki Catatan Kira-kira sekarang itu Circulating supply Coin Bigger Berapa lagi Atau sudah berapa Dan untuk di poin Yang terakhir Ataupun jawaban Yang terakhir Dengan adanya Sebuah pertanyaan-pertanyaan Di akun twitter Resumnya si coin bigger Ternyata disini Untuk memperifikasi Pasokan yang beredar Kami sarankan Untuk menggunakan Penjelajah blockchain Nah jadi disini Mungkin ada suatu Alternatif gitu ya Buat teman-teman semua Yang memang Tidak bisa mengetahui Sementara dari CAMC sendiri Belum mengupdate Mengenai circulating supply Nya coin bigger Kira-kira sekarang itu Sudah berapa sih Dari peredaran supply Coin bigger Sementara CAMC belum update Karena memang dia Menggunakan update Secara manual Ternyata disini Ada sebuah alternatif Untuk memperifikasi Pasokan yang beredar Kami sarankan Untuk menggunakan Penjelajah blockchain Nah jadi mungkin Ini adalah suatu alternatif Buat teman-teman semua Memang ingin tahu Kira-kira circulating Supply coin bigger Brice itu sekarang Sudah berapa Ya jadi kurang lebih Seperti itu Dan disini pun Mengenai mekanisme Pembakaran bulanan Dan ternyata untuk Mekanisme pembakaran bulanan Yang ketiga Ataupun periode yang ketiga Ini telah selesai Dilakukan dan juga Berhasil ya Jadi disini Brice telah berhasil Menyelesaikan Pembakaran bulanan ketiganya Ini termasuk Pembelian kembali Dan pembakaran Dan mengecualikan Token pembakaran Otomatis di BNB Smart Chain Dengan ini Tim kami sekarang Membidik target yang lebih besar Untuk mencapai Ketinggian yang lebih tinggi Fakta dan sebuang Kalau kabakar kami Baru-baru ini Ya sekitar ada 4,5 triliun Coin bigger Atau Pelliusnya itu Setara dengan 2,1 juta US dollar Dan buat teman-teman juga Yang kemarin ada juga nih Yang telah berkomentar Bang Coin bigger price itu Supply-nya beda-beda ya Di BNB Smart Chain itu 1 quadriliun Dan di BRC20 itu 1 quadriliun Apakah ketika itu Digabung atau ditotalkan Supply dari coin bigger Menjadi double Jadi 2 quadriliun Atau memang masih Tetap 1 quadriliun Nah jadi untuk Supply coin bigger Tetap 1 quadriliun Karena supply coin bigger Yang berada di dalam Blockchain BRC20 Itu hasil bridging Ataupun bridge Dari BNB Smart Chain Atau BIP20 Ke BRC20 Ya jadi ini Tidak ada double supply Tetap Coin bigger price itu Mark supply-nya Hanya 1 quadriliun Dan kenapa Sekarang bisa terbagi 2 Karena beberapa orang itu Banyak yang melakukan bridge Dari BNB Smart Chain Ke BRC20 Ya sebetulnya Untuk kalian yang memegang Baik dari jaringan BNB Smart Chain Atau BRC20 Itu tidak masalah Tergantung dari kalian Apakah coin bigger Kalian ini Akan dimanfaatkan Untuk kalian bisa membeli Token-token Atau project Yang berada di dalam Ekosistemnya BNB Smart Chain Atau tujuan kalian Berinvestasi di coin bigger Membeli coin bigger Itu tujuannya Hanya untuk disimpan saja Atau mungkin Trading-trading scalper Ya gitu-gitu saja Itu tidak masalah Tanpa harus kalian bridge Ke jaringan BRC20 Jadi untuk BRC20 itu Ya cuma hanya Dari segi kegunaannya saja Yang berbeda ya Antara BNB Smart Chain Dan juga BRC20 Dan mengenai mekanisme Pembakaran ini Dibagi 2 Silahkan kalian cek Di jaringan BRC20 itu berapa Di jaringan BRC20 itu berapa Ini sudah disertakan Jadi tidak ada dusta Di antara kita Dengan tim Dan juga developernya Coin bigger Dan disini juga Untuk mekanisme Pembakaran bulanan Coin bigger Untuk di bulan pertama Sekitar 5 triliun Di bulan kedua Ada 7,4 triliun Di bulan ketiga Ada 4,5 triliun Coin bigger Nah sebabnya Sejad dalam sebuah mekanisme Pembakaran bulanan ini Semakin ke depan Semakin lebih besar Itu harapan kita semua Supaya dari circulating Supply coin bigger Bisa cepat berkurang Dan bisa tercapai target Sampai akhir tahun 2023 Supply dari coin bigger Itu terbakar Sebanyak 80% Oke mungkin ini Ada informasi Yang bisa gue sampaikan Kepada kalian Kurang dan lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Saksikan di the next Video-video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye-bye